Bangunan Lapuk, Gedung MTS Negeri 5 Lebak Ambruk Diduga karena faktor usia atap Gedung MTS Negeri 5 Lebak di Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Ambruk pada Kamis 24 Maret 2022. Gedung MTS Negeri 5 Lebak mempunyai enam ruangan kelas yang digunakan oleh 360 siswa dan terdiri dari 15 rombongan belajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dadan Purwanda, Kepala Sekolah MTS Negeri 5 Lebak mengatakan bahwa atap ruang kelas yang ambruk tersebut kondisinya memang sudah rusak berat. Dadan menjelaskan awal kerusakan bangunan dimulai sejak terjadinya gempa pada tahun 2019 silam. Di mana kerusakan terdapat enam ruang kelas yang umurnya sudah tua. Dengan kejadian ambruknya atap ruang kelas ini aktivitas belajar di sekolah juga terganggu. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dengan bergantian setiap kelasnya. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa segera memperbaiki ruang kelas yang rusak agar siswa kembali belajar dengan nyaman. Sandi Bantenews TV melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih telah menonton!